Hai Sobat Uji, kembali lagi ketemu dengan saya di channel Ukur dan Uji. Nah, pada video kali ini, di sebelah saya ada alat ukur kadar air untuk biji pinang, tipenya DMA 3V. Nah, seperti apa cara pakainya? Ikutin terus video kali ini. Oke, sekarang kita uji coba penggunaan alatnya. Nah, untuk alat ini membutuhkan sampel biji pinang sebanyak 1 kg. Jadi nanti sampelnya kita masukkan langsung ke wadah ini. Nah, di sini saya memiliki contoh biji pinang. Ini hanya sekitar 200 gram sih, tapi bisa kita pakai untuk uji coba. Walaupun nanti untuk hasil yang tampil di layar itu masih belum memenuhi syarat. Nah, jadi syarat yang diperlukan adalah sampel seberat 1 kg. Sekarang kita masukkan saja sampelnya dulu. Jadi di dalamnya seperti ini. Nah, kita sekarang langsung uji coba dan pakai alatnya. Di sini ada beberapa tombol yang sebenarnya fungsinya hampir sama. Di sini kita akan langsung menekan tombol angka 1, karena di sini kita pakai sampel berupa biji pinang yang utuh. Kita langsung tekan tombol nomor 1, kita tahan terus sampai muncul tanda pengukuran seperti ini. Nah, kemudian akan langsung ditampilkan nilai kadar air dari sampel kita. Nah, itu tadi cara pakai yang cukup sederhana dan simpel dari alat ukur kadar air DMA 3V. Alat ukur ini bisa mengetahui dan mengukur nilai kadar air dari biji pinang. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya.